Kalo kita ngaku wong Palembang, rasanya kurang elok kalo kita idak tau tentang asal-usul namu Palembang. Kalo bukan kita wong Palembang, siapa lagi yang nak ngejago sejarah budaya kita Palembang ini? Mengenai asal-usul namu Palembang baik idak cuman psikopersi, tapi ada beberapa versi. Jangan sampe Mangcembici ada tau, karna itu peh kita ulas dan tonton video Mangdayat sampe abis. Palembang Indonesia Dan ku bangga terlahir disini Menurut prasasi kedukan bukit yang berangkat tahun 16 Juni 682 Masehi yang sekarang ditetapkan sebagai tanggal lahir kota Palembang pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal dengan nama kota Palembang. Jadi, wajar baik dengan kota tertua di Indonesia banyak punya cerita yang menarik mengingat sejarah panjang yang sudah dimiliki Palembang dari masa ke masa. Palembang sering disebut juga dengan beberapa versi. Mungkin ini karna adonya perbedaan dialek atau perbedaan aksara. Ada yang jelas menyebut ke Palembang, ada yang Palembang, ada juga yang Palembang. Bahkan, Palembang ini menjadi nama sebuah kota di Provinsi Sultan Kudarat, Filipina. Ditulis ke juga sejarahnya sekelompok nelayan yang berasal dari Palembang Indonesia terdampar di sana, yang kemudian menetap dan bercampur dengan pribumi. Penduduknya beragama Islam, dan juga kabarnya, baju adanya pakai aisan gede. Ada juga catatan dari kroni-kroni Tiongkok yang menyebut Palembang, yang artinya pelabuhan tua, atau mereka juga pernah menyebutkan sebagai negara kukang. Kapan nama Palembang ini lahir? Apo Palembang ini lahir sejak Sriwijaya runtuh? Apo sebaliknya, Palembang ini lahir lebih dulu dari nama Sriwijaya. Untuk kapan nama Palembang lahir, tepatnya belum pacak dipastikan. Namun, Mangdayat coba kutip dari beberapa petunjuk yang menyebutkan nama Palembang. Yang pertama, tulisan catatan Insing. Apabila Insing melawat Sumatera, ia melalui dua kerajaan yang besar, yaitu Melayu berpangkalan di Sungai Batang dan Sriwijaya berhampiran dengan Palembang. Catatan Insing bersumber dari abad ke-7, yang artinya Palembang sudah disebutkan dari abad ke-7. Yang kedua, ditemukannya istilah negara Palinfong atau Palembang. Dalam catatan Chu Fanci, karya dari Chonjuhan tahun 1225. Yang ketiga, ada sejarah tulisan Melayu yang aslinya ditulis sekitar tahun 1511 yang berbunyi Tanah Andalas, Palembang namonya. Demang lebar daun Rajonyo asal daripada anak cucu Raja Suran. Muarao Tatang adalah sunginya. Padahal pun nama Palembang ini, ialah Palembangnya sekarang inilah. Maka di hulu Muarao Tatang itu ada sebuah sungi, Melayu namonya. Yang keempat, ditemukannya Naska Prasasti Matara Singa Jayahimat. Naska ini merupakan pasasi tembaga yang ditemukan di Palembang yang gunakan asara Kaganga atau Rencong. Dengan bahasa Melayu kuno, Naska Matara Singa Jayahimat diperkiroka berasal dari abad ke-13 sampai abad ke-15. Jelas-jelas disebut Namo Palembang dan Dukit Siguntang. Yang kelima, dalam negara Kartagama, Karangan Prapanca pada tahun 1365 di dalam pupuk ke-13, dalam karangan ini juga menyebutkan Namo Palembang. Mungkin kalau maksudnya ada informasi mengenai disebutkannya Namo Palembang pada masa lampau, bolehlah di-share di kolom komentar. Masa bicara, kita balik lagi dengan bahasan asal-usul Namo Palembang. Mengdayat membahas setidaknya tiga versi asal-usul Namo Palembang. Yang pertama, Palembang berasal dari Namo seorang Pai Limbang, seorang menteri negara kekaisaran Kino yang juga merupakan murid dari Sunan Gunung Jati. Pai Limbang datang ke Palembang bersama Putri Ong Tin untuk mencari Sunan Gunung Jati. Singkat cerita, Pai Limbang diangkat jadi pemegang kekuasaan dikarenakan Aryodamar meninggal. Yang kedua, Palembang berasal dari kata Melimbang Emas. Asal-usul Namo Palembang versi kedua ini mengaitkan Palembang dengan kata Limbang, yang artinya membersihkan biji atau logam dari tanah, atau benda-benda luar lainnya. Pemisahan dilakukan dengan bantuan alat berupo keranjang, yang diayak di tanah berkandungan logam, atau biji di aliran sungi. Pa adalah kata depan yang dipakai untuk menunjuk satu tempat berlangsungnya usaha atau keadaan. Versi ini dikaitkan erat dengan peran Palembang pada masa lalu sebagai tempat mempunyai emas atau biji timah. Setidaknya ada belasan catatan yang menyebutkan Palembang ini sebagai negeri emas, atau pulau emas, atau dalam bahasa san secerta disebut suarna dewi, Pa. Asal-usul Namo Palembang yang ketiga berasal dari Katopah dan Lembang. Menurut topografinya, kota Palembang memang dikelilingi oleh banyu, bahkan terendam oleh banyu. Banyu tersebut bersumber baik dari banyu sungi, banyu rawa, maupun banyu hujan. Bahkan saat ini, kota Palembang masih terdapat 52,24 persen tanah yang terkenang oleh banyu. Dari data statistik 1990. Ini data dari tahun 1990. Apalagi dulu kan, pasti lebih lembut lagi kota Palembang ini. Kondisi inilah yang mungkin nenek moyang kita, Wong-Wong Palembang, menamuk ke kota sebagai Palembang. Dalam bentuk bahasa Melayu, Pa atau Pe, sebagai kato, menunjukkan suatu tempat atau keadaan. Sedangkan lembang atau lembang, artinya tanah yang rendah. Lembah akar yang membungkukan olamot rendam banyu, menurut kamus bahasa Melayu. Sedangkan, menurut kamus bahasa Palembang Melayu, lembang atau lembang ini adalah genangan banyu. Jadi, Palembang adalah suatu tempat yang dikenangi oleh banyu. Dari tiga pendapat di Pucuk, melayat rasanya lebih kenodati dari pendapat ketiga. Karno, dari catatan Ising, jelas menyebutkan Palembang. Dan juga, dari karya Chufansi, yang bersumber dari tahun 1225 menyebutkan Pailinfong atau Palembang. Adalah suatu bawahan dari kerajaan Sanfosi. Artinya, Palembang itu laado dari masa kerajaan Sriwijaya. Kita bahas sedikit mengenai pendapat pertama dan yang kedua. Pailinbang menggantikan Aryodamar. Sedangkan Aryodamar ini berkuasa pada abad ke-15. Yang artinya, teori ini bisa kita kesampingkan. Karno, artinya, Pailinbang datang ke negeri kita ini, negeri kita ini sudah bernama dengan Palembang. Dan juga, pendapat yang kedua nyebut ke Pulau Emas atau dalam bahasa Sancerta disebut Suanadwipah. Yang artinya, Pulau Sumatera tidak terkhusus, cuma Pailinbang baik. Dan Ngapo, cuma Pailinbang yang disebutkan tempat ngelimbang emas. Namun, dibalik pendapat-pendapat ini pasti ada pendapat yang berbeda. Dan sah-sah baik kalau memang memiliki pendapat yang berbeda. Silahkan sharing di kolom komentar kalau ada pendapat. Jembatan Ampera menjadi simbolnya Sriwijaya sejarahnya Ayolah solat semua Sejak kalah kamu kesini Menari dan bernyanyi Di tepian sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sunsel indah Palembang Indonesia Demikianlah video Bang Dayat mengenai asal-usul Namo Palembang. Kalau Mang Cek Bicek senang dengan video Bang Dayat Jangan lupa di like dan komen membangunnya Share juga Kalau menurut Mang Cek Bicek Video Bang Dayat ini bermanfaat Mohon support juga channel Bang Dayat Dengan subscribe dan klik tanda loncengnya Agar Bang Dayat terus bisa mengangkat dakwah Sejarah, budaya, wisata, dan dinamika Kota Palembang pada khususnya Dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenaan Baik dari narasi ataupun video Bang Dayat mohon maaf Kepada Allah Bang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menari dan bernyanyi Di tepian sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sumsel indah Palembang Indonesia Ayolah sobat semua Jejakan langkahmu Jejakan langkahmu kesini Menari dan bernyanyi Di tepian sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sumsel indah Palembang Indonesia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax